Presiden Jokowi Dodo menegaskan harga pangan saat Natal dan Tahun Baru cenderung stabil meski ada beberapa komoditas pangan yang harganya naik. Namun kenaikan masih tergolong wajar dan terkendali. Saat mengecek harga pangan di pasar Cikombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi mengaku senang harga pangan tergolong stabil saat Natal dan Tahun Baru. Meski beberapa komoditas pangan harganya naik, namun diimbangi dengan turunnya beberapa komoditas pangan lainnya. Presiden memastikan kondisi harga di pasar Cikombong hampir sama dengan kondisi pasar tradisional lainnya di Indonesia. Saya senang beberapa barang tadi harganya turun, ada dua yang naik. Daging, daging yang beku naik dari Rp85,000 ke Rp95,000. Tapi yang daging loka harganya tetap. Kemudian bawang merah naik Rp2,000. Tapi bawang putih turun dan telur juga turun. Jadi beberapa turun, ada satu-dua naik. Saya kira apa, masih semuanya terkendali, terkelola. Ya kurang lebih sama, kita kemarin kan tidak hanya di sini saja masuk ke pasarnya. Kurang lebih sama, kurang lebih pasti sama. Misalnya kayak cabai sekarang turunnya agak drastis. Sampai ke Rp30.000, biasanya di atas Rp60.000, sudah Rp30.000 misalnya. Jadi sangat baik menjelang tahun baru. Mungkin yang agak sedikit naik juga beras. Sampai jumpa di atas Rp60.000, biasanya di atas Rp60.000, biasanya di atas Rp60.000.